Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Bupati... Pasca pemekaran nagari di Pasaman Barat, dari 19 menjadi 90 nagari, berdampak terhadap jumlah anggota Badan Musyawarah atau BAMUS Nagari. Jumlah anggota BAMUS membengkak menjadi 460 orang, dari sebelumnya 114 orang. Sebagai konsekuensinya, anggaran dana desa di Pasaman Barat juga ikut naik. Dari 32 miliar rupiah per tahun, naik menjadi 94 miliar per tahun. Sehingga perlu adanya pengawasan penggunaan anggaran dari BAMUS di setiap nagari. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat dalam acara Halal-Bihalal BAMUS se-Pasaman Barat di Pohon Seribu, Kecamatan Sasak Ranapasisia Pasaman Barat pada selasa siang. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggunakan Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang Revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sebagai dasar hukum pemekaran BAMUS Nagari. Mereka masih sibuk di daerah masing-masing. Selama ini kami cuma nalari hanya 19 negari, sekarang sudah menjadi 90 negari tentunya. Kami banyak yang belum kenal. Maka hari ini kami hubungan bersatul kami sama Teteman dan sekaligus membina dan menerapkan Undang-Undang No. 3 tahun 2024 terkait Revisi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2011 yang mana bahwa BAMUS betul-betul diperbuat oleh pemintah pusat maupun perintah provinsi dan pemintah daerah. Kita tahu bersama bahwa Pasaman Barat ini luas sekali, terbentang dari utara ke selatan. Ada lagi daerah-daerah kita yang masih terpencil, yang belum sampai kinerahan Roda 4. Mari kita kuat bersama, membangun bersama untuk masyarakat berkembang. Ada dana desa hari ini yang selama ini 32 miliar sekarang sudah menjadi 90 ampar miliar. Ini perlu dikawal bersama-sama, dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Bupati Pasaman Barat berharap agar BAMUS bisa mengawasi dan membangun nagari bersama pemerintah nagari karena masih banyaknya wilayah terpencil di daerah yang dipimpinnya. Salvatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.